Bismillahirrahmanirrahim 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 Okay, so, are you ready? Okay, let's start Okay, the first thing that we have to study in the calendar we have to know about this Okay, yang pertama yang harus kita tahu yang kita pelajari di dalam kalender adalah tentang nama-nama hari days in a week hari-hari di dalam satu minggu jadi nama-nama hari yang harus kita ketahui dalam bahasa Inggris di dalam kalender matahari kalender baik, disini sudah ada seorang laki-laki yang sedang duduk dan berpikir dia sedang berpikir apa ya? kita lihat hmm what day is it today? hari apa ya hari ini? atau hari ini hari apa? Okay, nah biasanya kita juga sering bertanya-tanya kita sering memikirkan tentang hari ini hari apa? untuk memastikan bahwa jadwal yang kita sudah jadwalkan itu sesuai dengan jadwal di dalam setiap harinya oke nah sama yang ditanyakan di si gambar ini dalam bahasa Inggrisnya berarti what day is it today? what day is it today? hari apa ya hari ini? oke kita mengenal ada tujuh hari kita lihat today is Sunday hari ini hari minggu minggu Sunday itu artinya adalah minggu okay today is Sunday bagaimana kalau hari Senin? maka today is Monday hari ini hari hari Senin okay kita ambil kesimpulan bahwa Monday adalah Senin okay next today is Tuesday hari ini hari Tuesday apa itu Tuesday? Tuesday itu adalah hari Selasa oke oke baik today is Wednesday hari ini hari Wednesday apa itu Wednesday? Wednesday itu artinya Rabu very good oke next today is Thursday hari ini hari Kamis ya Thursday disini artinya adalah Kamis berbeda dengan Selasa Selasa itu just day tapi kalau Kamis Thursday just day Thursday oke today is Friday hari ini hari Friday itu hari Jumat baik ya diingat-ingat kemudian today is Saturday hari ini hari Saturday Sabtu oke Saturday artinya adalah Sabtu oke Misur akan beri kesimpulan mengenai tujuh nama-nama hari ya yang pertama adalah Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat dan Sabtu oke jadi kita simpulkan nama-nama hari itu ada Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday Saturday oke diingat-ingat dan diturunkan cara melafalkannya dan ulangi bagaimana Misur melafalkan nama-nama hari oke kita lanjut ke slide berikutnya Sekarang kita belajar Month ya Apa itu Month? Month itu artinya adalah bulan kalau tadi kita belajar days hari-hari in a week dalam seminggu nah kalau sekarang kita belajar months bulan-bulan in a year dalam setahun oke kalau tadi untuk menanyakan hari apa ini maka kalimat tanyanya adalah what day is it today? nah bagaimana kalau pertanyaannya kita ingin menanyakan bulan apa ini maka pertanyaannya seperti ini what month is it? what month is it? oke bulan apa ini? nah kalau bertanya bulan berarti what month is it? oke now kita mengenal there are 12 months in a year ada 12 bulan dalam setahun oke kita mengenal banyak ya 12 bulan tapi sepertinya juga bahasa Inggrisnya hampir-hampir sama dengan bahasa Indonesia jadi insyaallah itu mudah sekali oke ketika ditanya what month is it? maka jawabannya sebagai berikut it is January oke January itu January hampir sama dengan bahasa Indonesia tetapi penafalan dan tulisannya sedikit berbeda oke itu kalau bulan January ya misalkan kemudian next it is February oke repeat after me it is February very good oke February oke next it is March it is March very good Maret itu March next it is April April repeat after me it is April very good April very good April tulisannya dan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia juga sama tapi bacanya adalah April very good next it is May oke it is May cara bacanya May oke next next it is June it is June very good oke next it is July it is July July Juli itu bacanya adalah July oke kemudian it is August it is August very good bukan August tapi August very good next it is September it is September very good oke seperti biasa it is October it is October very good oke next it is November it is November it is very good and the last one is it is December it is December oke kita sudah mengenal banyak bulan-bulan ke-12 bulan maka harus tahu pelafalan dan penulis saya harus diperhatikan baik kita ke slide selanjutnya baik kemudian kita akan belajar tentang date nah tadi kita sudah belajar days kita sudah belajar months sekarang kita belajar date date itu adalah tanggal kita tadi belajar hari bulan sekarang kita akan belajar tanggal nah bagaimana cara menanyakan kepada seseorang tanggal berapa ini ya oke coba perhatikan kalimat berikut ini what date is it today tanggal berapa hari ini what date is it today tanggal berapa hari ini jadi dibedakan ya kalau days itu hari day itu hari tapi kalau date pakai te itu berarti tanggal oke nah sedangkan tanggal di dalam satu bulan itu ada yang jumlahnya sampai 30 dan ada juga yang sampai 31 bahkan kalau yang Februari sampai tanggal 28 29 nah bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan what date is it today maka perhatikan contoh-contoh berikut ini misalnya akan berikan contoh tanggal-tanggal ya sebanyak 12 contoh dalam satu tahun maksudnya setiap bulannya misalnya akan memberikan contoh maka perhatikan cara menjawab berikut ini oke what date is it today it is january the first nah tanggal itu selalu diikuni dengan bulan karena tidak bisa kalau kita mengatakan tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 tetapi harus diperangi dengan bulan tanggal 1 january tanggal 2 februari tanggal 3 maret dan lain sebagainya nah apa itu artinya it is january the first it is january the first artinya tanggal 1 january the first itu artinya adalah tanggal 1 oke contoh selanjutnya it is february the second it is february the second tanggal 2 februari the second artinya adalah 2 2 februari oke next it is march the third it is march the third oke coba dengukan ya misur dulu ya it is march the third nah tanggal berapa berarti tanggal 3 maret oke next it is april the fifth it is april the fifth tanggal 5 april ya the fifth itu lima berasal dari kata five five itu kan lima kalau di tanggal maka jadinya the fifth it is april the fifth oke next what day is it today it is may the sixth it is may the sixth tanggal 6 may oke tanggal 6 may oke next what day is it today it is june the seventh it is june the seventh berasal dari angka 7 7 tanggal 7 juni oke what day is it today it is july the eleventh it is july the eleventh oke ya tanggal 11 juli the eleventh itu artinya tanggal sebelas next what day is it today it is august the twelfth it is august the twelfth tanggal 12 agustus the twelfth berasal dari kata twelve dua belas maka the twelfth tanggal 12 agustus what day is it today it is september the 16th it is september the 16th tanggal 16 tanggal 16 september terasal dari kata 16 artinya 16 maka 16th itu artinya tanggal 16 september september baik what day is it today it is october the 20th it is october the 20th oke 20 itu artinya kan 20 nah maka kalau tanggal 20 jadinya 20th ya ada belakangnya th di akhirannya tanggal 20 oktober oke what day is it today it is november twenty first it is november twenty first ya tanggal 21 november twenty first berasal dari kata twenty itu dua puluh first itu satu tanggal satu berarti twenty first adalah dua puluh satu dua puluh satu apa november next what day is it today it is december thirtieth it is december thirtieth kalau twenty itu tadi adalah dua puluh maka thirtieth itu adalah tiga puluh ya karena berasal dari kata thirtieth 30 maka kalau tanggal 30 thirtieth baik kita simpulkan disini first itu tanggal 1 second tanggal 2 third tanggal 3 fourth tanggal 4 fifth tanggal 5 sixth tanggal 6 seventh tanggal 7 eleventh tanggal 11 ya kalau tanggal 10 berarti apa oke kita hitung ya tanggal 10 itu kan bahasa Inggrisnya adalah 10 berarti pakai th di belakangnya 10 t-e-n-th tanggal 10 tapi kalau 11 itu kan 11 maka dikasih tambahan th di belakang tanggal 11 oke next 12 tanggal 12 16 tanggal 16 ya 11 15 16 17 nah 16 itu 16 17 kalau untuk mengungkapkan tanggal berarti ditambah huruf th di belakangnya oke next 20th tanggal 20 20th first tanggal 21 oke and then 30th 30th tanggal 30 ya 20th ya kemudian kalau 22 22 berarti 20th 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 second oke seperti itu semoga bisa dipahami oke sekarang tentang vocabulary ya tadi kita sudah belajar days kemudian months kemudian date nah kita belajar tambahan-tambahan kosa kata dalam bahasa inggris atau kita sebut dengan vocabularies jadi kosa kata yang biasanya ada di tema atau materi kelenda oke di tema ini nah coba perhatikan kalimat berikut ini before april we have march before artinya sebelum before april we have march sebelum april itu bulan maret oke before yang saya tebalin itu artinya sebelum next perhatikan kalimat berikut ini after april we have may after april we have may after artinya setelah oke setelah april setelah april bulan may setelah april itu bulan may oke after itu setelah next the day is saturday yang saya garis bawahi yang saya tebalin itu the day artinya adalah hari ini maka the day is saturday hari ini hari sabto oke next yesterday was friday yesterday was friday yang saya tebalin yesterday itu artinya kemarin kalau today hari ini maka yesterday itu kemarin maka artinya apa disini yesterday was friday kemarin hari jumat oke next tomorrow is monday tomorrow is monday tomorrow itu bahasa indonesianya adalah besok ya oke maka tomorrow is monday itu artinya besok adalah hari sesenin monday itu kan oke next next month is september next month is september oke next month yang saya tebalin itu artinya adalah bulan depan kenapa bulan karena pakainya month next itu artinya selanjutnya atau depan maka artinya bulan depan maka kalau kita seadinya minggu depan berarti apa pakainya next week kalau tahun depan berarti next year ya tadi kita sudah belajar year itu tahun kalau week itu minggu next next month itu bulan depan next week itu bulan itu minggu depan next year itu tahun depan oke next january consist of thirty one days consist of yang saya tebalin consist of itu artinya apa terdiri dari ya consist of itu artinya terdiri dari berarti disini artinya adalah january terdiri dari january terdiri dari 31 days hari terdiri dari 31 hari oke the last one disember also consist of 31 days also also artinya apa juga january tadi terdiri dari 31 hari maka disember also disember juga consist of terdiri dari 31 days 31 itu artinya 31 days itu artinya hari 31 hari oke i hope that this material can help you in studying at home so that's all from me jadi sudah ya kita sudah belajar beberapa semoga bisa difahami dan bisa dilafalkan dan bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari thank you from me and let's say hamdallah together alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim terima kasih